Halo guys, kembali lagi di video ini dan di channel ini Kalau dulu-dulu aku tuh tampil selalu pakai topi Selalu pakai kubluk ya, supaya nggak kenapa-napa ya Tapi kali ini saya tuh tampil tanpa topi Topi saya saya lepas Supaya ada suasana baru Dan kali ini saya tuh mau menjabarkan mengenai apa Tangisan tersembunyi Ratu Adil Jadi ternyata dibalik kuatnya sosok Ratu Adil Dibalik tegasnya sosok Ratu Adil Dibalik powerfulnya kekuatan Ratu Adil Tersembunyi tangisan yang disebut dengan tangisan kasih Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini Dan klik like dan subscribe video ini Dimana Ratu Adil adalah suatu konsep Jadi Ratu Adil itu konsep ya Ratu Adil tidak merujuk kepada seseorang atau yang lainnya Jadi Ratu Adil ini adalah konsep Jawa Yang menyatakan sebagai sosok Ratu atau penguasa, pemimpin yang adil Jadi Ratu Adil itu adalah konsep Tidak merujuk pada pribadi Tidak merujuk pada seseorang Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai Ratu Adil itu aneh Ratu Adil itu konsep Dimana Ratu Adil ini terkenal dengan julukan sebagai Sakti Mandiraguna tanpa aji-aji Sugih tanpa bondo, meluruk tanpa bolo Dimana Ratu Adil ini terkenal begitu familiar dengan kekuatannya Terkenal dengan kekokohannya dan kegigiannya Bahkan Ratu Adil digambarkan sebagai sosok penguasa Yang memiliki banyak sekali pasukan Ratu Adil ini sangat familiar di Indonesia Khususnya di Tanah Jawa Dan ternyata dibalik dari apa yang kelihatan Dengan sosok Ratu Adil ini Dibalik itu semua Ratu Adil menyembunyikan tangisan kasih Tangisan kasih ini adalah bentuk Tangisan rasa kasih sayang Ratu Adil kepada orang Kepada sesuatu dan lainnya Tentunya Ratu Adil ini punya kemampuan Punya keistimewaan dan punya bakat tersendiri Ratu Adil itu banyak sekali yang digambarkan Dia itu bahwasannya orang yang tahu tentang kebenaran Jadi Ratu Adil itu adalah orang yang benar-benar tahu tentang kebenaran Bukan hanya itu saja Ratu Adil Dia juga bisa melihat sesuatu yang belum terjadi Bencana apa saja yang akan terjadi Huru-hara seperti apa saja yang akan terjadi Ratu Adil sudah mengetahuinya terlebih dahulu Walaupun belum terjadi Karena Ratu Adil melihat dengan mata roh Mata rohani bukan mata jasmani Maka dari itu setelah Ratu Adil melihat Segala kenyataan dan segala kebenaran yang Sebelumnya tidak diketahui dan sekarang dia tahu Ratu Adil pun menangis Ratu Adil menangis Karena dia mengetahui kebenaran yang sebenarnya Karena dia mengetahui semua-semua yang akan terjadi Dia menangis terlebih dahulu Untuk mempersiapkan diri Ketika benar-benar semuanya terjadi Dimanifestasikan ke alam nyata Semuanya dimanifestasikan ke alam nyata Dan terjadi secara nyata Maka dari itu Ratu Adil sudah siap Apapun kenyataan yang akan dihadapi Ratu Adil Ratu Adil sudah siap Bukan hanya itu saja Kebenaran-kebenaran-kebenaran yang Belum pernah diketahui Lalu Ratu Adil mengetahui kebenaran yang sejati Ratu Adil menangis Karena Ratu Adil di titik itu Satu titik setelah Ratu Adil Menyadari kebenaran itu Setelah Ratu Adil mengetahui kebenaran itu Satu titik itu Dimana Ratu Adil Tidak berdaya Dimana Ratu Adil menangis Dimana Ratu Adil menyadari Bahwasannya selama ini Pemahaman Ratu Adil Pengetahuan Ratu Adil Ilmu Ratu Adil Semuanya salah kaprah Dan Ratu Adil setelah mengetahui kebenaran ini Ratu Adil berusaha menyembunyikan kebenaran ini Bahkan Kalaupun Ratu Adil jadi seorang youtuber Ratu Adil tidak akan membocorkan kebenaran ini Karena kebenaran ini bertolak belakang dengan pemahaman manusia di zaman ini Karena kebenaran yang sejati Yang benar-benar diketahui itu Itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang Orang-orang miliki saat ini Segala ilmu orang-orang saat ini Segala pemahaman orang-orang saat ini Bertolak belakang dengan kebenaran yang sejati Dan Ratu Adil sudah mengetahui itu semua Maka dari itu di satu titik itu Ratu Adil menangis Ratu Adil tidak berdaya Ternyata selama ini Pemahaman ilmu Ratu Adil yang sebelum-sebelumnya itu Itu salah Maka dari itu setelah Ratu Adil mengetahui kebenaran Ratu Adil berusaha menyembunyikan kebenaran ini Karena kebenaran itu bertolak belakang dengan pemahaman manusia di zaman ini Dan bila mana kebenaran itu akan diungkapkan Akan ada banyak manusia yang akan memberontak kepada Ratu Adil Bahkan akan membenci Ratu Adil Karena pemahaman itu bertolak belakang dengan pemahaman manusia di zaman sekarang ini Maka dari itu kebenaran itu cukup Ratu Adil yang tahu Ratu Adil tidak akan memberitahu kebenaran itu kepada siapapun Karena Ratu Adil sadar Kebenaran itu bertolak belakang dengan pemahaman manusia di zaman ini Karena kalau kebenaran itu dijelaskan Ratu Adil Dinyatakan Ratu Adil Diberitahukan ke Ratu Adil Dibocorkan oleh Ratu Adil Maka akan banyak orang yang membenci Ratu Adil Walaupun kebenaran itu disimpan Ratu Adil sendiri Tetapi masalah hal-hal yang akan terjadi Ratu Adil sudah membocorkannya sedikit demi sedikit Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sudah dibocorkan Ratu Adil sedikit demi sedikit Bahkan Ratu Adil berusaha memberi kebenaran sedikit demi sedikit Entah kebenaran dalam konsep-konsep Jawa atau yang lainnya Ratu Adil berikan sedikit demi sedikit Yang tidak menyingkung perasaan orang lain Dan Ratu Adil berusaha mengalir Ratu Adil berusaha menjadi air Mengalir, mengikuti arus Dan Ratu Adil menyesuaikan dengan pemahaman sekarang Dan mau tidak mau Ratu Adil harus memiliki satu keyakinan Yang sesuai dengan keinginan dia Dan saya yakin Saya yakin saya punya keyakinan Kalau Ratu Adil itu akan memilih agama Kristen Karena di dalam agama Kristen itu terkenal sebagai agama kasih Bahkan di agama Kristen Yesus Kristus itu sendiri Selama dia hidup Yesus Kristus itu belum menikah Yesus Kristus itu mati di usia muda Yesus Kristus belum punya anak Belum punya keturunan Belum punya hal-hal negatif lainnya Bahkan Yesus Kristus tidak pernah membunuh Tidak pernah berbuat jahat Yesus Kristus telah selalu menebar kasih Kasihilah sesamamu Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Berbuatlah baik kepada orang lain Seperti engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri Kalau saya makan ayam Saya juga harus memberi Kalau saya mau memberikan kepada orang lain Orang lain juga harus makan Makanan seperti apa yang saya makan Kalau saya makannya ayam Ya orang lain sama Tidak boleh dibedakan Wah aku makan ayam Dia makan kerupuk saja Nasi dan kerupuk sudah cukup Tidak boleh Hukum kasih tidak seperti itu Berbuatlah baik kepada orang lain Seperti engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri Kasihlah orang lain Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Jangan berbuat jahat kepada orang lain Seperti engkau tidak berbuat jahat pada dirimu sendiri Jangan menyakiti orang lain Seperti engkau tidak menyakiti dirimu sendiri Jangan membunuh orang lain Seperti engkau tidak mau membunuh dirimu sendiri Yesus Kristus itu menebar kasih Dan saya yakin karena Ratu Adil sudah mengetahui kebenarannya Ratu Adil itu akan memilih agama Kristen Karena agama Kristen jelas-jelas agama yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih Semua agama itu memang mengajarkan kebaikan Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya Pada tuntunannya terkadang juga melenceng Dan saya yakin Ratu Adil itu senang di dalam ajaran Kristen Karena apa? Ajaran Kristen itu menebar kasih, menebar kebaikan Tidak menebar kejahatan, tidak membunuh, tidak melukai Jadi Ratu Adil itu adalah pribadi yang benar-benar mumpuni dalam ilmu Bahkan Ratu Adil sudah mengetahui kebenaran dan kenyataan Ya, walaupun kebenaran yang sejati Kebenaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan sekarang Dan walaupun kebenaran itu tidak sesuai dengan pemahaman manusia sekarang Bahkan, apapun yang akan terjadi Ratu Adil sudah siap Ratu Adil siapkan hati Siapkan hati untuk menerima semuanya Dan jangan lupa dukung terus perjuangan Ratu Adil Dan klik like dan subscribe video ini Terima kasih